Intro Sebentar lagi khotip Jumat Pelajar Putri Terlepas sepertinya agak mau marah juga gak apa-apa Saudara-saudariku, beberapa hari ini ada permintaan dari sebagian teman-teman Untuk bisa memberikan pandangan pada satu persoalan yang kiranya mungkin banyak dibincangkan beberapa hari ini Terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah Yang didalamnya terdapat susunan saf yang bercampur antara laki-laki dan perempuan Putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam moraliti Sholat saja dipakai tabir Najis amat ini perempuan Ada ke depan di komentari Najis amat itu perempuan Pasah Bukan berapat-rapat Berlonggar-longgar Dalam satu saf yang sama Bagaimana kiranya pandangan Al-Quran Dan juga sunnah Rasulullah SAW Terkait persoalan dimaksud yang tentunya dijelaskan dengan berperinci oleh para ulama-ulama bersanad Sehingga sampai kepada kita tentang ketetapan hukum tersebut Dalam konteks pertanyaan atau perbincangan yang disampaikan kepada kita Bagaimana cara menyusun saf secara berjamaah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Teman-teman kita bisa melacak itu diantaranya pada beberapa referensi Khususnya kitab-kitab atau buku-buku hadith Yang memang merangkum keterangan-keterangan yang bersumber Dari Nabi Muhammad SAW Yang terlacak secara presisi Secara akurat Dengan otoritas yang sangat tinggi Dari para penyampai-penyampainya Dengan akuntabilitas yang sangat terpercaya Dan validitas dari penelusuran transmisi sanannya Dari sifulan-sifulan sampai kepada Nabi SAW Kita diem saja yang nambaki majlis ulama besar sana Sah-sah saja namun makro Lah makro bukan hukum makro itu Makro itu abu-abu Nah dhatul ulama juga begitu Sah-sah saja Yang katakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini Baik, Imam Muslim menerima dari Zuhir bin Har Haddathana Zuhir bin Harbin Haddathana Jarir Kemudian Zuhir bin Harbin menerima dari Jarir An-Suhail an-Abi Dan Jarir menerima dari Suhail dari bapaknya An-Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala an-ho Dan beliau ayahnya menerima Ayahnya Suhail menerima dari sahabat Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala an-ho Jadi ini saya buka dulu untuk menunjukkan Bagaimana ketersambungan informasi Dari Imam Muslim terus kepada sumber A1-nya Menuju pada keterangan Rasulullah SAW Jadi mendapati langsung dari Nabi Sahabat Abu Hurayrata terus ke Imam Muslim Dan kita dapat informasi Imam Muslim ini Dalam kitab yang kita baca sekarang Itulah keindahan dalam Islam Seluruh argumentasi beribadahnya Bukan dikreasikan atas dasar keinginan-keinginan pribadi Atau ditampilkan berupa rekayasa Atau hanya buatan orang per orang Tapi semua sumbernya bersumber dari Rasul penyampainya Yang diberikan pertunjuk oleh Allah SWT Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat Terlepas di pertemuan agama Mau marah juga enggak apa-apa Sholat saja dipakai tabir Najis Ahmad ini perempuan Ada ke depan Di komentari Najis Ahmad itu perempuan Sholat berjarak-jarak Baca Quran saja Baca Quran ketemu Surat berapa itu? Coba Yang tafasah Bukan berapat-rapat Berlonggar-longgar Ini perjalanan fikir itu enggak boleh statis Bergerak terus Akal manusia itu menciptakan akal baru Maka bahasa arti nu'aklun itu Benar Berarti nalimanlah aklalah Baik A'la Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah bersabda Khairu sufu fir nijal Awaluha Washeruha Akhiruha Saf Para lelaki itu Yang terbaik adalah yang terdepan Washeruha Dan Yang Tidak baik Ya maksud tidak baik Ini urutan yang rendahnya Ya kalau tadi urutan yang paling bagusnya Urutan perendahnya Akhiruha Itu yang paling belakangnya Jadi ini ada motivasi dari Nabi SAW Untuk mengejar posisi yang paling depan Paling awal Siapa yang datang? Ayo maju Sab duluan Susun sampai rapi Selanjutnya Sab berikutnya Sab berikutnya Sab berikutnya Maka Orang yang bisa mendapatkan Sab yang paling depan Itu diunggulkan oleh Nabi SAW Diapresiasi Ini Orang yang Paling baik Ya karena bisa menyiapkan waktunya Tenaganya Fikirannya Menyiapkan waktunya Untuk mendapatkan Sab yang paling depan Ya selanjutnya Orang-orang yang mendapatkan Yang berikutnya 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 Sampai yang paling belakang Disifati oleh Nabi SAW Dalam konteks menyusun Sab Itu Sab yang paling rendah urutannya Ini wajar ya Sebagai bagian dari motivasi Sebaliknya Wa khiru sufu fin nisa'i akhiruha Wa syurruha awaluha Sedangkan Untuk Sab perempuan itu Itu paling belakang Ya kan? Paling belakang Dan Dipandang Yang paling rendah Kalau ia mengejar Ya yang depannya Nah ini apa maksudnya nih? Jadi apa? Apa maksudnya? Apakah Kalau sudah ada Sab perempuan Sudah dibatasi Tiba-tiba Paling jelek di depan Paling bagus di belakang Nah ini bukan itu maksudnya Ya Yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di sini Adalah seperti dikomentari Oleh Al-Imam Andawawi Jadi kalau kita Melihat kepada syarah Sahih Muslim ini Ya ini Yang kita bisa ingin tanpa syarah Ada satu lagi Yang bersyarah 9 jirid Syarah Imam Andawawi Beliau menjelaskan bahwa Yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di sini adalah Bagaimana Menempatkan Saf laki-laki Dan perempuan itu Supaya tidak bercampur Ya Adami Supaya tidak ada Ketercampuran Antara laki-laki Dan perempuan Karena itu diatur Supaya yang laki-laki Mendapati saf yang paling depan Perempuan itu Di belakang Maksudnya berjarak Dengan laki-laki Jangan mengejar Untuk menempel Kepada laki-laki Ya Diambil jarak Supaya tidak ada Percampuran Antara laki-laki Dan perempuan Demikian Yang disampaikan Penjelasannya oleh Al-Imam Andawawi Al-Imam Andawawi